Di tengah teriknya matahari yang memancar dari negeri alman melaka al-Urdunia al-Hashimiyah atau Kerajaan Yordania Hashimiyah, kami melanjutkan perjalanan dari Amman, bukota Jordan menuju Muqtah. Sebuah lembah yang menjadi saksi mengalirnya darah mulia syuhada perang Muqtah melawan tentara Romawi yang berkecamuk tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi. Lokasi Muqtah sekarang bernama Distrik Mazar, bagian selatan dari Provinsi Karang. Para sejarawan menamai Mazar yang berarti tempat yang biasa diziarahi. Perang Muqtah bisa dikatakan merupakan gesekan pertama umat Islam dengan Imperium Romawi. Menurut catatan sejarawan Ibnu Hisham, bahwa jumlah sahabat nabi yang meninggal dalam pertempuran Muqtah hanya 12 orang. Termasuk ketiga pemimpin pasukan muslim yang ditunjuk langsung oleh Nabi SAW yaitu Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abid Talib, dan Abdullah ibn Ruwahah r.a. Dan pemakaman ketiganya dilakukan di Muqtah. Dan sekarang dibangun komplek masjid di atasnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Lukman Hakim, di vlog Jordan. Ya teman-teman semua, Alhamdulillah sekarang saya masih berada di Jordan ya. Tempatnya kita berada di kota Muqtah atau desa Muqtah ya. Tau kan Muqtah itu apa? Ya Muqtah itu adalah sebuah kota yang tempat menjadi peperangan Muqtah ya. Maul. Asli, berapa jam ke sini tadi kita dari Aman? 2 jam. Jauh ya? Agus juga. Oh, Asli ini bener ya? Ini ya kalau stand makannya ya. Insya Allah. Tur, poli tur lah. Ya, nggak bapak. Jadi, ini kawasan makamnya ya. Disini ada 3 makam. Ini dia. Pertama kita bakal nyungi makam Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ya. Nih, Ja'far bin Abi Talib. Ya. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya, Ja'far. Menurut keterangan yang kami baca di prasas timah kami ini, Sahabat Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimandaf bin Kusoy merupakan sepupu Rasulullah SAW. Beliau termasuk salah satu orang pertama yang masuk Islam. Beliau juga hijrah dua kali ke Habasyah dan berhasil membuat Raja Najasyi masuk Islam berkat jawaban-jawaban cerdas dan logisnya. Ja'far bin Abi Talib adalah seorang orator yang fasih, memberani dan juga sangat remawan. Sampai-sampai Rasulullah SAW memanggilnya Bapak Orang Miskin. Beliau gugur di bandan perang dengan kedua tangannya terpotong oleh pasukan musuh. Rasulullah SAW berpesan sebagaimana hadis yang diriwetkan oleh sahabat Abi Hurairah bahwa Ja'far bin Abi Talib kelak mempunyai dua sayap yang dengannya ia dapat terbang di surga bersama para malaikat. Sehingga ia diberi nama Ja'far At-Tiyyar. Jadi sebagaimana yang teman-teman mungkin pernah baca di sejarah, di siroh atau suara min hayati sohabah. Jadi Nabi SAW pertama kali menunjuk seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah yang makamnya juga ada di sini. Hadisnya, Jika Zaid dibunuh, maka Ja'far yang memegang bendera. Jadi Nabi SAW memberitakan kepada Zaid bin Harithah untuk menjadi panggungan perang utama. Jika Zaid kotila dibunuh, maka digantikan oleh Ja'far. Wa'in kotila Ja'far fa' Abdul bin Rahayah. Jika Ja'far terbunuh, maka Abdul bin Rahayah menggantikannya. Jadi inilah makam beliau yang mulia. Kita sekarang mau mengunjungi makam Zaid bin Harithah. Kalau di sebelah sana itu makam Ja'far bin Abi Talib. Sebelah sini ya, makam Zaid bin Harithah. Kita harus naik tangga dulu, teman-teman. Ini dia Zaid bin Harithah. Masya Allah ya, besar banget loh makamnya, teman-teman. Serius, besar banget. Tuh, kayak istana ya. Masya Allah. Nah, ini dia. Zaid bin Harithah. Maqam as-suhabi al-Jalil Zaid bin Harithah. Wadiya wa ta'ala anhu. Ini dia bakal ya. Kedih. Kedih, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Zaid bin Harithah bin Shurahbil bin Abdil Uzzah merupakan di antara sahabat nabi yang pertama masuk Islam. Beliau pernah menjadi anak-akat nabi SAW. Sebelum nabi diutus menjadi Rasul. Dan sebelum turun ayat larangan, At-Tabanni. Zaid bin Harithah merupakan salah satu pemanah yang paling terampil. Rasulullah SAW menunjuknya sebagi pembawa panci Islam pertama pada perang Muqtah. Mendahuli senior-seniornya. Zaid bin Harithah berperang dengan gigi di Muqtah. Sehingga syahid di usianya yang ke-55 tahun. Sekarang kita mau ke makam Abdullah bin Ru'ahah di Al-Ottara'ani. MasyaAllah. Kita dijaga ketat ya. Ya, ya. Ini makam memang bukan sebarang makam guys. Ya, nantilah kita ceritain. Tapi, by the way, makam yang terakhir kita kunjungi ini makam sahabat Abdullah bin Ru'ahah. Ya, menurut menjaga makam katanya di luar dari kawasan ini. Kawasan apa? Nah, makam Jafar bin Abi Talib sama Zaid bin Harithah. Ini dia. Ini orang depan kita juga nyari makam. Ya, orang depan kita juga lagi nyari juga. Pantesan cari di Youtube deh. Sulit ya? Ya, ngeliput. Ini ya? Mabir Bistar. Oh, ada Bistar juga sih. Sepeda tempat penghinapannya. Jadi memang ya, menurut cerita yang beredar disini tuh. Yang mengunjungi disini banyak dari kalangan orang-orang Irak. Orang-orang Iran. Orang-orang Sial ya. Jangan ngomong keras-keras. Sahabat Zaid bin Harithah. Kemudian Ja'far bin Abi Talib. Dan Abdullah bin Ru'ahah. Ini kan tiga panglima perang yang Nabi SAW utus di Medan Mu'ad. Di peperangan Muqtah. Yang terjadi tahun 8 Hijriah. Dan itu pertama kali peperangan bersinggungan dengan orang-orang Romawi. Ya, karena kenapa? Karena ketika itu Nabi SAW mengirim utusan untuk Raja Herakdius. Dan utusannya malah dibunuh di tengah jalan oleh Syukrahbil bin Amr al-Ghassani. Karena itu Nabi SAW mengutus pasukannya ya untuk melawan bangsa Romawi ini ya. Oh, ini makamnya ya depan. Ini. Baqom Abdullah bin Ru'ahah. Radiaullah anhu. Ada penjaga, Ul. Ada penjaga. Nah, ini dia. Ya, ini dibangun oleh Malik Abdullah II bin Hussein. Ini. Maqom sahabat Abdullah bin Ru'ahah. Ini. Ada taman. Nah, ini dia makam sahabat Abdullah bin Ru'ahah. Sahabat ketiga yang berada di komplek Mu'tah ya. Makaman Mu'tah atau syuhada Mu'tah. Abdullah bin Ru'ahah terkenal sebagai sahabat yang cakep dalam menulis dan membuat syair. Beliau juga merupakan penduduk Madinah yang turut serta dalam bayatul Akubah pertama dan kedua. Abdullah bin Ru'ahah termasuk di antara sahabat yang Allah anugerahi jihad dengan nisa dan pedangnya. Beliau berjihad bersama Nabi SAW dalam Perang Badar, Uhud, Khondak, dan turut serta dalam bayatul Ridwan. Beliau ditunjuk menjadi komandan ketiga Perang Mu'tah sampai beliau syahid di atas nomoran pedang kaum kafir dengan syair-syair indah yang dilantunkannya. Kita sekarang mau mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah ya namanya Jabal Nebu. Mungun Nebu. Mungun Nebu. Ini katanya tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW yang menurut percayaan Umar Tashradi ya. Kalau lu alam ya, yang pasti ini jadi tempat hajinya orang-orang mereka. Dan kita hanya mengentukan maps. Kayaknya ini deh sebelah kiri nih. Tunggu. Tempat salah. Oh, ada tuh. Ada tuh. Waduh. Ini guys, pemandangannya guys. Oke guys, kita sudah sampai di kawasan Jabal Nebu. Ternyata ini bener-bener di atas Jabal sih. Ternyata ini bener-bener di atas bunuh guys ini guys. Cik. Kayaknya gratis ya. Oh, ada scan-nya juga cuy. Tuh kan. Hero 1 Aroldi Al-Qaqad Dasah Maqqom Nabi Musa AS. Open daily ya. Ini dibuka setiap hari. Tapi di maps tutup jam 5. Apa? We don't want to get there. Coba tanya dah harga aja berapa. Ticket-nya. Tiga. 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 Jadi, karena masuk ke bayar ya. Tiga dinar satu orang. Kita memutuskan untuk tidak masuk. Tiga. Bukannya apa-apa ya. Coba bingung juga di dalam ngapain kan. Cuma ada gereja doang. Terus dari sini sebenarnya udah kelihatan juga nih. Ya. Abdul Mi'ad ya. Karena yang dijanjikan. Katanya sih kalau ngadep kesana. Mungkin kesana ya yang ada subur-subur ya. Palestine ya. Katanya dulu Nabi Musa AS itu kan. Apa. Ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir ya. Karena dikejar-kejar oleh Firaun. Beliau itu kan sampai ke wilayah Syam lah ya. Dan disana beliau itu ingin ke Baitul Maqdis. Tapi ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang yang memiliki posur tubuh besar. Ya sehingga Nabi Musa AS itu gak bisa masuk kesana. Karena disana ada kerajaan sendiri. Ada dinasi sendiri. Dan akhirnya Nabi Musa AS itu mengajak Bani Israel untuk berperang. Ya. Masuki tanah yang dijanjikan itu oleh Allah SWT. Yaitu Baitul Maqdis. Tapi Bani Israel ya menolak ya. Kita tahu sendirilah. Bani Israel itu kayak gimana ya. Ingkarnya gitu kan. Jadi ya. Bani Israel padahal sudah diberikan banyak kenikmatan. Sudah diberikan banyak mukjizat. Tapi tetap saja mereka ingkar dengan janji Allah. Ya mereka gak mau berperang. Mereka takut. Bahkan mereka lebih memilih duduk dan menyuruh Musa AS untuk berperang sendiri. Ya. Bersama Harun ketika itu. Ya. Dan akhirnya ya. Mereka Allah berikan azab. Allah berikan teguran lagi. Allah berikan peringatan lagi ya. Dan ini peringatan yang dasyat ya. Cukup dasyat ya. Itu mereka gak bisa memasuki Baitul Maqdis selama 40 hari. Dan mereka terkatung-katung selama itu. Ya. Mereka gak diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Nabi Musa AS pun juga tidak bisa memasuki Baitul Maqdis ya. Ini karena sudah menjadi ketetapan Allah. Dan akhirnya Nabi Musa hanya bisa memandang Baitul Maqdis. Kota yang dijanjikan itu dari luar. Tanah. Palestine Tanah Baitul Maqdis. Dan itu tempatnya disini ya. Menurut kepercayaan mereka. Ya. Sampai nanti Nabi Musa AS wafat juga dimakamkan disini menurut mereka. Dan hingga akhirnya nanti berganti generasi. Dan perjuangan itu dipegang oleh muridnya Nabi Musa. Sekaligus sahabatnya yaitu Nabi Yusha bin Nun yang makamnya sudah kita kunjungi ya. Itu Nabi Joshua. Ya beliau nanti yang meneruskan perjuangan Musa. Hingga menembus tanah Palestine. Tentunya dengan izin Allah SWT. Ya Bani Israel pun akhirnya mau mengikuti Yusha bin Nun untuk menyerang Baitul Maqdis. Dan mendapatkan tanah yang dijanjikan yaitu Jerusalem ya. Seperti itu tempat teman.